Wailah apa yang kamu tabur? Mundur. Suan Hang segera mengambil keputusan. Dia segera menarik Gao Chen dan mundur menuju pintu. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan sebuah bendera Arrai dan melemparkannya. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi dengan riak-riak Arrai Dao yang dahsyat. Tekanan pada Zhuawan dan Myrtle Star Monarch berlipat ganda tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, seakan-akan akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Tatapan mata Zhuawan tenang. Dengan lambayan lengan bajunya, puluhan cakram susunan tulang binatang terbang keluar, terus-menerus terbang di udara, membentuk lintasan yang rumit dan aneh. Di sisi lain, Zhuawan membentuk segel dengan kedua tangannya. Tekanan formasi yang terbentuk di sekitar mereka tampaknya telah banyak berkurang saat ini. Saat ini, Suan Hang dan Gao Chen sudah mundur ke pintu kamar. Mereka hanya perlu melangkah untuk meninggalkan kamar. Namun, Suan Hang segera menyadari ada yang tidak beres. Ini karena saat dia mencapai pintu, dia merasakan energi Array terhalang, mencegahnya untuk terus mundur. Suan Hang merasa tidak percaya. Setelah dia menggunakan bendera Array untuk mengaktifkan Array, pintu keluar diatur agar tidak bereaksi terhadap dia dan Gao Chen. Tetapi sekarang, situasi seperti ini membuat Suan Hang agak bingung. Ledakan. Dalam sekejap, riak-riak susunan itu meletus bagaikan banjir dan menerjang ke arah Suan Hang. Suan Hang terkejut dan pinggangnya terkena pukulan. Sambil mengerang pelan, dia mundur ke dalam barisan. Begitu Suan Hang mundur, hembusan angin yang mengerikan menerjang ke arahnya. Ekspresi Suan Hang berubah drastis. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa pemilik hembusan angin itu adalah Myrtle Star Monarch, yang berada di samping Suawan. Suan Hang tidak berdaya. Dia tidak bisa menghindar dan hanya bisa melawan dengan kekuatan. Dia meninju dan mengeluarkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Retakan. Namun, saat tinjunya bertabrakan dengan Myrtle Star Monarch, tulang-tulang di tangan kanannya retak. Dia memuntahkan setegup darah dan menghantam tepi susunan itu dengan keras. Pada saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tepi susunan. Gelombang pusaran susunan melesat ke arah Suan Hang seperti ular piton besar. Susunan itu benar-benar menyerang saya. Apa yang sedang terjadi? Suan Hang berteriak keras. Dia bahkan tidak berpikir sebelum meraih Gao Chen yang berada di sampingnya dan menempatkannya di depannya untuk menghalangi pusaran formasi besar yang melintas. Gao Chen menjerit dengan sedih saat ia dirobek menjadi kabut berdarah oleh pusaran air. Dan Suan Hang memanfaatkan celah ini untuk segera mundur, menghindari cekikan pusaran susunan besar. Kau seorang Master Ar Rai Dewa. Kau diam-diam mengutak atik susunan besarku. Suan Hang menatap Zhuawan di dekatnya dengan tatapan tenang dan tak dapat menahan diri untuk berseru. Dia tahu betul bahwa susunan besarnya telah dirusak. Selain itu, untuk dapat merusak susunan besar di ruangan ini, seseorang harus setidaknya berada di level Transcending Heaven Ar Rai Dao. Memikirkan hal ini, mata Suan Hang dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu bahwa Zhuawan adalah Master Ar Rai Dewa yang begitu kuat, dia tidak akan memancingnya ke dalam formasi ini dan menjebak dirinya dalam kepompong. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa Zhuawan akan memiliki teman yang kuat di sisinya. Sekarang, kejadian yang tidak terduga seperti itu telah membuat segalanya menjadi sangat rumit dan sulit untuk ditangani. Tunggu. Melihat Crabstar hendak melanjutkan serangannya, Suan Hang buru-buru berkata, Zuo Xiaoyou, kali ini salahku. Mari kita duduk dan berbincang baik-baik. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan mengenai kompensasi untuk dua pil roh penciptaan Taik Suan. Senyum mengejek muncul di wajah Zhuawan saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Presiden Suan, tipu dayamu ini tidak berguna bagiku. Aku, Zhuawan, adalah orang yang menepati janjiku. Karena aku sudah bilang akan merobohkan rumah lelang Suantian milikmu, tentu saja aku akan melakukan apa yang aku katakan. Dahi Suan Hang dipenuhi keringat dingin saat dia mengancam, Zuo Xiaoyou, kali ini semua salahku. Ini tidak ada hubungannya dengan rumah lelang Suantian. Terlebih lagi, Anda harus tahu bahwa rumah lelang Suantian didukung oleh banyak kekuatan, termasuk ras penyihir dan beberapa ras sepuluh teratas lainnya. Jika kau merobohkan rumah lelang Suantian, kekuatan di balik rumah lelang Suantian tidak akan membiarkanmu lolos. Aku rasa sebaiknya kau pertimbangkan baik-baik dan jangan mengundang masalah bagi dirimu sendiri. He he, Presiden Suan, saya, Zuo Wen, adalah seorang pengecut. Tidak peduli berapa banyak kekuatan besar yang berada di belakang rumah lelang Suantian, saya sudah mengatakan bahwa saya akan merobohkan rumah lelang Suantian Anda. Saudara Crabstar, lakukanlah, kata Zuo Wen dengan dingin. Crabstar tidak lagi ragu-ragu. Dia menghentakkan kaki kanannya dan tidak lagi menahan diri. Serangan dahsyat menghujani tubuh Suan Hang. Meskipun kekuatan Suan Hang tidak buruk, jarak antara dirinya dan Crabstar terlalu besar. Dia hanya mampu bertahan lebih dari 10 gerakan sebelum dia dihancurkan sepenuhnya oleh Crabstar. Setelah menghancurkan Suan Hang, Zuo Wen keluar dari rumah lelang Suantian bersama bintang Crabmirtle. Dia berdiri di pintu masuk rumah lelang Suantian dan berkata dengan keras, personel yang tidak terkait dengan rumah lelang Suantian, sebaiknya kalian pergi sekarang. Selanjutnya, aku, Zuo Wen, akan merobohkan rumah lelang itu. Kalau kamu tidak keluar, jangan salahkan aku kalau kamu terlibat nanti. Suara Zuo Wen tidak keras, tetapi penuh energi. Rumah lelang Suantian dan ras asing di sekitarnya mendengarnya dengan jelas. Tiba-tiba, semua ras asing berkumpul di sekitar rumah lelang, menatap Zuo Wen dengan tatapan aneh saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Semua ras asing merasa bahwa Zuo Wen sedang membual. Rumah lelang Suantian adalah kekuatan terkuat di wilayah ini, dan ada banyak kekuatan besar di belakangnya. Terus terang, bahkan para pemimpin 10 ras teratas tidak berani mengatakan bahwa mereka akan merobohkan rumah lelang Suantian. Ras asing di rumah lelang Suantian juga bergegas keluar. Di antara mereka, mereka yang tidak terkait dengan rumah lelang Suantian memandang Zuo Wen dengan mengejek. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau mengancam akan merobohkan rumah lelang Suantian milikku. Apakah kau sedang mencari kematian? Ras asing berkepala kambing dan bertubuh manusia sambil memegang kapak raksasa berjalan keluar dari dalam rumah lelang itu. Itu adalah wakil presiden rumah lelang Suantian, Yang Ji. Dia adalah orang yang sangat berpengaruh di tahap awal dan berada di urutan kedua setelah Presiden Suan Hang. Ngomong-ngomong, di mana Presiden Suan Hang? Mengapa hanya ada wakil presiden? Mungkin dia terlambat karena hal lain. Presiden Suan Hang tidak perlu berurusan dengan orang sombong seperti itu. Petik 2. Petik 2. Ras asing di sekitarnya berdiskusi satu sama lain. Mereka semua merasa bahwa Zuo Wen sudah tamat. Siapa kamu? Yang Ji menatap Zuo Wen dengan dingin dan memarahi. Zuo Wen tidak peduli dengan Yang Ji dan berkata, karena kamu tidak mau mendengarkan nasihatku, aku tidak akan peduli padamu lagi. Setelah itu, Zuo Wen melemparkan bendera formasi dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Seketika, bendera formasi berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki rumah lelang Suantian. Kemudian, riak energi yang mengerikan melonjak keluar dari rumah lelang Suantian. Kemudian, rumah lelang Suantian yang mewah dan besar itu meledak di depan mata semua orang. Gelombang kejut yang mengerikan melesat ke langit seperti pilar yang mencapai surga. Sebagian besar ras asing yang masih berada di rumah lelang Suantian ditelan oleh gelombang kejut. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka tenggelam oleh gelombang kejut. Yang Ji, yang berada di dekat rumah lelang Suantian, terkejut dan terkena gelombang kejut. Dia terlempar keluar dalam kondisi menyedihkan dan jatuh dengan keras ke tanah. Zuo Wen menatap pemandangan ini dalam diam. Alasan dia melemparkan bendera formasi adalah untuk meledakan rantai formasi rumah lelang Suantian. Kekuatan ledakan rantai susunan itu memang mengerikan. Itu benar-benar menelan rumah lelang Suantian. Di sisi lain, ras asing yang mengelilingi rumah lelang tercengang saat mereka melihat rumah lelang Suantian yang ditelan oleh gelombang kejut. Mereka semua mengira Zuo Wen hanya bercanda. Namun sekarang, rumah lelang Suantian benar-benar hancur berantakan. Lebih tepatnya, rumah lelang itu langsung hancur. Pada saat ini, semua ras asing memandang Zuo Wen dengan rasa takut dan hormat. 3312. Kota Dewa Penyihir. Kamu berani menghancurkan rumah lelang langit misterius. Kau sedang mencari kematian. Setelah Yang Ji menstabilkan sosoknya yang menyedihkan, dia sudah pulih dari keterkejutannya. Dia melotot ke arah Zuo Wen dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak marah. Namun, Yang Ji tidak berani melangkah maju. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu mengapa Suan Hang belum muncul. Sebagai wakil presiden rumah lelang langit misterius, tentu saja dia tahu bahwa tamu yang diterima Suan Hang adalah Zuo Wen. Dia adalah pemuda dari klan pemakan yang telah melelang pelet roh penciptaan misteri agung. Yang Ji tahu bahwa dengan kemampuan Suan Hang, dia bisa lolos dari ledakan itu. Namun, Suan Hang belum muncul. Yang Ji tahu bahwa Zuo Wen telah membunuh Suan Hang. Karena itu, Yang Ji tidak berani maju dan bertarung dengan Zuo Wen. Dia hanya menggertak. Kau tidak setuju, Zuo Wen menoleh ke arah Yang Ji, tatapannya dingin. Jantung Yang Ji berdeguk kencang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera berbalik untuk melarikan diri. Para penyembah berhala itu tercengang dan ternganga. Mereka mengira Yang Ji akan bertarung dengan pria ini. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan melarikan diri. Berdiri di samping Zuo Wen, penguasa bintang ungu menepuk kekosongan dengan tangan kanannya. Seketika, sebuah telapak tangan raksasa yang terbentuk dari api hitam muncul di atas Yang Ji yang melarikan diri dan menghantamnya. Yang Ji tidak bisa menghindar. Tangan raksasa itu langsung menghantamnya. Dia menjerit saat api hitam menyelimutinya dan mengubahnya menjadi abu. Mendesis. Mendesis. Astaga, semua orang kafir menghirup udara dingin. Mereka mundur dan menjauh dari Purple Star Sovereign. Yang Ji adalah wakil presiden rumah lelang langit misterius. Dia berada di alam penembus langit awal. Namun, dia terbunuh dengan mudah. Seberapa kuat pria ini? Kakak bintang ungu, ayo berangkat. Zuo Wen mengeluarkan space time roulette. Mereka berdua menginjak roulette dan meninggalkan tempat itu dengan suara desiran. Setelah Zuo Wen dan Star Monarch North Myrtle pergi, ras-ras asing di sekitar rumah lelang surga mendalam meletus dalam diskusi panas. Berita tentang apa yang terjadi di rumah lelang langit misterius menyebar dengan cepat, dan nama Zuo Wen mulai menyebar di antara ras asing. Tentu saja, dia akan menjadi duri dalam daging bagi banyak telan besar. Bagaimanapun, rumah lelang langit misterius memiliki lebih dari satu atau dua kekuatan besar di belakangnya. Penghancuran rumah lelang langit misterius oleh Zuo Wen sama saja dengan melawan kekuatan di belakangnya. Ketika rumah lelang langit misterius dihancurkan, kekuatan dibaliknya akan segera mengetahuinya. Ketika saatnya tiba, mereka tentu akan mengambil tindakan yang sesuai. Suku Dukun dibangun di pusat alam surgawi prasejarah dan juga merupakan pusat ekonomi alam surgawi prasejarah. Semua suku di alam surga primitif ingin memasuki wilayah kekuasaan suku penyihir untuk berdagang. Justru karena keunggulan geografis alamnya inilah suku penyihir menjadi suku alien terbesar di antara semuanya. Lebih jauh lagi, agar ras lain bisa datang ke suku penyihir untuk melakukan perdagangan dan komunikasi yang lebih baik, suku penyihir telah membangun kota yang sangat luas di sekeliling suku tersebut. Kota besar ini berkali-kali lebih besar dari kota utama klan Phoenix. Kota ini dapat menampung ratusan juta makhluk hidup. Nama kota besar ini adalah Saman God City. Itu adalah kota yang terkenal di seluruh alam surga prasejarah. Selama kurun waktu ini, kota Dewa Penyihir menjadi jauh lebih semarak daripada sebelumnya. Semakin banyak pasukan non-manusia berkumpul dari segala arah dan memasuki kota Dewa Magus. Meskipun kota Dewa Penyihir memiliki wilayah yang luas dan kota yang besar, dengan begitu banyak ras asing yang pindah sekaligus, kota Dewa Penyihir tampak agak sesak. Tujuan Zuowen dan Purple Star Sovereign kali ini adalah Sorcerer City. Mereka menerima berita bahwa semua orang kafir yang ingin berpartisipasi dalam konferensi lagu bertuah harus berkumpul di kota bertuah untuk mendaftar. Tentu saja, Zuowen dan Raja Bintang Kutub Utara tidak dapat mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya setelah menyebabkan kekacauan di Klan Phoenix dan menghancurkan rumah lelang langit yang mendalam. Selain itu, mereka telah menekan kultivasi mereka ke tingkat yang sangat rendah. Tingkat kultivasi Zuowen pada awalnya tidaklah tinggi. Selain itu, tubuh suci pangu miliknya bukanlah metode kultivasi biasa. Oleh karena itu, aura tingkat kultivasinya selalu didasarkan pada aura tubuh manusia aslinya. Sejak tubuh manusia aslinya mencerna Ganoderma Blue Frost, tingkat kultivasinya telah menembus dan mencapai tahap akhir alam pencipta. Tingkat kultivasinya tidak tinggi maupun rendah. Oleh karena itu, ia tidak perlu menekan tingkat kultivasinya. Kultivasi Purple Star Sovereign terlalu tinggi. Akan terlalu mencolok baginya untuk berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir. Namun, warisan Purple Star Sovereign tentang Undying Bird memang mengesankan. Ada metode rahasia untuk menekan tingkat kultivasi seseorang dan bahkan menyembunyikan auranya sepenuhnya. Metode rahasia dalam pewarisan burung abadi bukanlah metode biasa. Konon, metode itu dapat sepenuhnya menyembunyikan aura seseorang. Bahkan mereka yang berada di puncak alam ascending mungkin tidak dapat melihatnya. Dengan teknik rahasia yang begitu kuat, Zuowen secara alami menebalkan kulitnya dan meminta salinan dari krep Myrtle Star. Namun, Zuowen tidak membiarkan Purple Star Sovereign menderita kerugian. Dia memberi Purple Star Sovereign sebotol ramuan ascending realm yang dapat membantunya mengkonsolidasikan level kultivasinya. Setelah mengubah penampilan mereka, keduanya mengubah penampilan mereka sepenuhnya. Penampilan Zuowen seperti seorang pemuda dengan bekas luka yang jelas di pipi kanannya. Dia juga bisa menekan aura klan pemakan, sehingga orang tidak bisa mengetahui dari klan mana dia berasal. Penampilan Purple Star Sovereign adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Matanya penuh dengan perubahan hidup. Wajahnya ditutupi sisik logam halus. Aura-nya sama dengan Zuowen. Sulit untuk mengatakan dari klan mana dia berasal. Kota Dewa Penyihir ini benar-benar besar. Baik di wilayah Surgawi Suami maupun wilayah Surgawi Primitif, Kota Dewa Penyihir ini dapat dianggap sebagai kota raksasa yang belum pernah ada sebelumnya. Zuowen berdiri di depan gerbang kota dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ini juga pertama kalinya aku melihat kota sebesar ini. Mahakarya Agung Ras Penyihir sungguh luar biasa. Seru Purple Star Sovereign. Haha, dua orang desa. Ini pertama kalinya kamu melihat kota Dewa Penyihir, kan? Saat Zuowen dan Purple Star Sovereign mendesah penuh emosi, sebuah geraman menghina terdengar dari belakang mereka. Mendengar itu, mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik. Mereka melihat senjata ilahi yang terbang perlahan mendarat di belakang mereka. Di desa senjata ilahi yang terbang, sebuah tim yang terdiri lebih dari 10 orang berjalan perlahan turun. Orang yang paling menonjol dalam tim ini haruslah seorang pria tua berwajah baik yang berdiri di depan tim. Aura tetua itu samar-samar terlihat, namun Zuowen dan Krab Myrtle Star Lord merasakan tekanan yang mengancam dari tetua itu. Berdiri di kedua sisi lelaki tua itu adalah seorang gadis muda dan seorang pemuda berwajah dingin. Ras alien dalam tim ini tampak hampir sama dengan ras manusia. Satu-satunya perbedaan adalah mata mereka berwarna biru, yang mengingatkan Zuowen pada mata Serigala. Ras alien dalam tim ini seharusnya ada hubungannya dengan Serigala. Orang yang baru saja mengejek mereka seharusnya adalah gadis muda yang berdiri di samping lelaki tua itu. Gadis muda itu cantik, tetapi dia jauh dari kata cantik luar biasa. Meskipun gadis muda itu tampak muda, Zuowen tahu bahwa dia telah hidup setidaknya seribu tahun. Gadis muda itu menyadari bahwa Zuowen dan penguasa bintang ungu sedang menatapnya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada menghina, apa yang kamu lihat dengan mata tercelamu? Jangan salahkan aku jika mencungkil matamu kalau kau terus melihatnya. Zuowen dan Purple Star Soverein menyipitkan mata mereka. Gadis muda ini tidak hanya mengejek mereka, tetapi dia juga berbicara kasar sekarang. Mereka adalah ahli di level Master of Heaven Ascension. Bagaimana mereka bisa mentolerir penghinaan seperti itu? Meski mereka melihat bahwa tim ini tidak biasa, mereka tidak takut. 3313. Suku Serigala Bulan. Kian Ping, jangan kasar. Orang yang lebih tua di depan kelompok itu memarahi gadis di sebelahnya. Gadis muda bernama Kian Ping cemberut ketika mendengar ini. Namun, dia dengan patuh berhenti berbicara omong kosong kepada Zuowen dan penguasa bintang Kreb Myrtle. Saya minta maaf. Kepribadian Kian Ping agak kasar dan tidak masuk akal. Jika dia telah menyinggung Anda, mohon maafkan dia. Kata lelaki tua itu dengan nada meminta maaf. Orang tidak akan menamparkan orang yang sedang tersenyum. Karena lelaki tua itu sudah berkata begitu banyak, Zuowen dan Kaisar Bintang Siwe tentu saja tidak berniat untuk mengingatnya. Tidak apa-apa. Ini hanya kesalahpahaman. Kata Zuowen sambil tersenyum. Namaku Etaehe. Aku adalah pemimpin klan suku Serigala Bulan. Mereka adalah junior dari suku Serigala Bulan. Lelaki tua itu tersenyum dan menunjuk ke arah sekelompok orang di belakangnya. Ia melanjutkan, kalian berdua pasti datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan lagu penyihir, kan? Kamu dari suku mana? Kamu pasti telah menerima undangan dari Imam Besar Suku Penyihir untuk pergi ke pusat kota Dewa Penyihir, kan? Zuowen dan Raja Bintang Krep Myrtle menampakkan ekspresi muram saat mendengar penjelasan lelaki tua itu bahwa mereka berasal dari klan Serigala Bulan. Suku Serigala Bulan juga merupakan salah satu dari sepuluh suku teratas di alam surgawi primitif. Mereka berada di atas suku Phoenix. Tidak heran ketika mereka berdua pertama kali melihat lelaki tua itu, mereka samar-samar merasakan tekanan yang mengancam. Lelaki tua itu adalah seorang ahli yang setingkat dengan Feng Liluo. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari Feng Liluo. Memikirkan hal ini, mereka berdua memperlihatkan ekspresi serius. Akan tetapi, saat mereka mendengar bagian kedua dari perkataan si tetua, mereka tampak bingung. Star Soverein bertanya secara naluriah, apakah kita harus menerima undangan dari Imam Besar Suku Penyihir untuk menghadiri konferensi lagu penyihir? Kalau kita tidak mendapat undangan, kita tidak bisa menghadiri konferensi lagu bertuah. Ketika penguasa bintang ungu mengatakan ini, senyum di wajah tua etaihe tidak bisa tidak menegang. Tatapannya berubah aneh. Haha, ini lucu sekali. Kalian benar-benar orang desa. Kalian bahkan tidak tahu tentang undangan dari Imam Besar Suku Penyihir. Beraninya kalian mengatakan kalian di sini untuk menghadiri konferensi lagu penyihir? Orang desa seperti kalian harus segera meninggalkan kota Dewa Penyihir. Kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertemuan lagu penyihir. Qian Ping tertawa keras. Kata-katanya penuh dengan ejekan. Pemuda acu-ta'acu yang berdiri di seberang etaihe mengangkat dagunya sedikit, matanya juga menampakkan ekspresi jijik. Adapun anggota tim lainnya, mereka semua mencibir bersama Qian Ping. Meskipun mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyindir, ejekan mereka membuat orang merasa tidak nyaman. Qian Ping, berhentilah main-main. Jangan salahkan aku karena menghukumu untuk menghadap tembok. Kata etaihe dengan tidak senang. Kalimat ini sangat efektif. Qian Ping segera tidak berani bersuara. Jelas, dia sangat takut menghadapi tembok ketika etaihe berbicara. Setelah mengintimidasi Qian Ping, etaihe memandang Zouan dan Kreb Myrtle Star Monarch dengan sikap yang jauh lebih dingin. Karena kalian berdua tidak menerima undangan dari Imam Besar Suku Dukun, sepertinya kita tidak berada di jalur yang sama. Aku akan pergi sekarang. Setelah etaihe selesai berbicara, dia berencana untuk memimpin timnya dan melewati Zouan. Namun, Zouan menghentikan etaihe. Sahabatku, apa maksudmu dengan ini? Meskipun aku, etaihe, memperlakukan orang dengan sopan, aku memperlakukan musuhku secara berbeda, kata etaihe dengan ekspresi muram. Zouan menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Tuae, kami tidak bermaksud jahat. Kami hanya ingin bertanya tentang undangan. Kami mendengar dari yang lain bahwa konferensi lagu penyihir diadakan di wilayah Eldridge dan semua suku alien dengan usia tulang kurang dari 10.000 tahun dapat berpartisipasi. Mengapa apa yang saya dengar sama sekali berbeda dengan apa yang Anda katakan? Apakah Anda memerlukan undangan untuk berpartisipasi dalam konferensi lagu bertuah? Sudut mulut etaihe sedikit melengkung ke atas. Namun, senyumnya penuh dengan ejekan. Haha, kalian memang orang desa. Sepertinya kalian berasal dari suku yang tidak dikenal. Kalian bahkan tidak menerima undangan. Sejujurnya, Imam Besar Suku Dukun, Wu Wuxian, telah mengirimkan 10.000 surat undangan ke 10 suku teratas dan suku-suku terkenal. Selama kamu memiliki surat undangan ini, kamu memenuhi syarat untuk memasuki pusat kota Sorcerer God City. Anda juga dapat berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir resmi. Bagi mereka yang tidak menerima surat undangan, mereka hanya bisa tinggal di kota luar. Jika mereka ingin memasuki kota dalam dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir, mereka hanya bisa bersaing dengan sampah lainnya untuk mendapatkan sejumlah kecil tempat. Haha, saat kau memasuki kota luar, kau bisa bersaing dengan orang-orang sampah sepertimu untuk mendapatkan sejumlah kecil tempat. Kian Ping tertawa dingin. Kian Ping, ayo pergi. Jangan bicara omong kosong. E Tai He menarik Kian Ping dan memasuki kota Dewa Bertuah tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Zuo Wen dan Krab Myrtle Star. Zuo Wen tidak peduli dengan perubahan sikap E Tai He yang tiba-tiba. Dia memikirkan kata-kata Kian Ping. Saudara Zuo, sepertinya kota Dewa Penyihir terbagi menjadi kota bagian dalam dan kota bagian luar. Kita tidak memiliki latar belakang suku besar, jadi kita hanya bisa bersaing dengan para jenius dari suku-suku kecil. Kata Bintang Kemasan. Hem, yuk, masuk dan cari tahu syarat masuk pusat kota. Bagaimanapun, masih ada sepuluh hari sebelum konferensi lagu penyihir resmi dimulai. Sebelum Zuo Wen selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba menegang dan dia menatap langit dengan punggung menghadap gerbang kota. Krab Myrtle Star menyadari ketidaknormalan itu dan mengikuti tatapan Zuo Wen. Dia melihat artefak ilahi terbang besar yang terbakar dengan api. Artefak Dewa Terbang mendarat di gerbang kota dan empat sosok berjalan turun dari sana. Di antara keempat toko itu, Krab Myrtle Star sangat mengenal dua di antaranya. Kedua sosok itu ternyata adalah penguasa Phoenix dari suku Phoenix, Feng Liluo dan Feng Booming. Dua sosok lainnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Dilihat dari pakaian mereka, mereka juga seharusnya berasal dari suku Phoenix. Feng Liluo memang tidak mati. Kakak Zuo, kamu baik-baik saja. Krab Myrtle Star segera menyadari bahwa tubuh Zuo Wen gemetar. Dia tampak sangat gelisah dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia segera mengingatkannya. Zuo Wen menarik nafas dalam-dalam dan menarik kembali niat membunuh di matanya. Niat membunuh di matanya tidak ditujukan pada Feng Liluo dan Feng Booming. Meskipun dia ingin membunuh mereka, itu tidak cukup untuk membuatnya kehilangan ketenangannya. Itu terutama pria dan wanita di samping Feng Liluo dan Feng Booming karena mereka adalah tetua agung Mu Yu dan tetua ketiga Anian dari suku Phoenix. Dia telah mendengar dari orang-orang Phoenix bahwa tetua agung dan tetua ketiga telah meninggalkan orang-orang Phoenix bersama Mu Cheng Sui. Sekarang mereka berdua telah kembali, tetapi dia tidak melihat Mu Cheng Sui. Hal ini membuat Zuo Wen memiliki keinginan untuk menangkap tetua agung dan tetua ketiga dan menanyai mereka. Namun, akal sehatnya menahan dorongan hatinya. Meskipun dia ingin tahu keberadaan Mu Cheng Sui, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan tetua agung. Namun, dia tahu betul bahwa jika dia bergegas maju sekarang, dia tidak hanya tidak akan mampu mengalahkan tetua pertama dan tetua ketiga, dia juga akan menarik perhatian suku penyihir. Selain itu, dia masih perlu berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir untuk mendapatkan cacing berbisa penyihir dari tiga mayat di kolam ajaib penyihir leluhur. Selama dia memperoleh tiga cacing beracun penyihir leluhur, Zuo Wen yakin bahwa tubuh suci pangu miliknya akan ditingkatkan ke bintang delapan. Pada saat itu, kekuatan Zuo Wen akan meningkat pesat. Sekalipun dia berada di kota dewa penyihir, sarang suku penyihir, dia tidak akan takut. Adapun orang-orang Phoenix, dia akan disingkirkan di kota dewa penyihir dan menginterogasi tetua agung tentang keberadaan Muceng Sui. Saya baik-baik saja, saudara Krabmirtle, mari kita masuk ke kota dewa penyihir terlebih dahulu. Zuo Wen menggelengkan kepalanya. 3.314. Kepompong Wu. Kota dewa penyihir memang luas dan makmur. Kota itu jauh lebih mewah daripada kota utama orang Phoenix. Setelah Zuo Wen dan Krabmirtle Star memasuki kota dewa penyihir, mereka menemukan penginapan acak. Penginapan ini tidak besar dan terletak di daerah terpencil. Zuo Wen dan Krabmirtle Star sengaja memilih penginapan yang tidak mencolok ini. Lagipula, mereka berdua telah menimbulkan masalah bagi orang-orang Phoenix dan menghancurkan rumah lelang langit misterius. Meski penampilan dan bahkan aura mereka telah berubah, mereka berdua tidak ingin terlalu mencolok. Tentu saja, mereka memilih tinggal di daerah terpencil. Setelah memasuki penginapan, Zuo Wen menyadari bahwa ada banyak ras asing di meja di lantai pertama. Yang mengejutkannya adalah sebagian besar ras asing di meja memiliki basis kultivasi yang sangat rendah. Bahkan ada ras asing yang belum mencapai validasi dao. Bahkan yang terkuat di antara mereka baru saja mencapai validasi dao belum lama ini. Zuo Wen dan Krabmirtle Star telah menyembunyikan aura mereka sebelumnya. Ketika mereka berdua memasuki penginapan, mereka tidak menarik perhatian ras asing. Mereka mengira bahwa mereka hanyalah ras asing biasa. Apakah kalian berdua di sini untuk menginap? Seorang makhluk asing yang berpakaian seperti pelayan bergegas menghampiri dengan senyum hangat di wajahnya. Apakah anda punya kamar tamu di sini? Tanya Zuo Wen. Ya, masih banyak lagi. Kalian berdua sebaiknya menginap di penginapan, kan? Tanya pelayan itu. Ya, dapatkan kamar terbaik untuk kita berdua. Kata Zuo Wen. Baiklah. Pelayan itu meminta Zuo Wen dan Krabmirtle Star untuk menunggu sebentar sebelum dia pergi mendaftarkan mereka. Keduanya duduk santai di meja terdekat dan langsung tertarik oleh suara meja di tengah lantai pertama. Meja di tengah ruangan itu sangat besar dan bundar. Pada saat ini, meja bundar itu dipenuhi oleh ras-ras asing. Ras-ras asing ini bahkan berkumpul dalam kelompok-kelompok di sekitar meja bundar itu. Begitu penuh sesaknya sehingga setetes air pun tidak dapat melewatinya. Semua ras asing ini mendengarkan dengan penuh minat kepada makhluk asing di tengah meja bundar yang berbicara dengan penuh semangat dan keyakinan. Awalnya, Zuo Wen tidak peduli. Namun, ketika orang ras asing ini berbicara tentang syarat untuk memasuki pusat kota, dia langsung bersemangat. Awalnya, ia berencana untuk mencari seseorang untuk bertanya tentang syarat memasuki pusat kota setelah menetap di penginapan. Sekarang orang ini membicarakannya, ia tentu saja tertarik. Cocon Wu, jangan membuat kami penasaran. Anda adalah orang yang paling berpengetahuan di sini. Anda tahu bagaimana proses seleksi untuk memasuki pusat kota dilakukan. Kenapa kamu tidak memberitahu semua orang tentang hal itu agar kita bisa siap secara mental? Salah satu anggota ras asing berkata kepada anggota ras asing yang berbicara dengan percaya diri. Orang ras asing yang dikelilingi di tengah ini bernama Cocon Wu. Dia berasal dari ras yang sangat kecil dan tidak begitu dikenal. Tentu saja, penginapan ini terletak di lokasi terburuk di kota Dewa Penyihir. Itu juga merupakan penginapan termurah. Sebagian besar orang yang menginap di sini bukanlah siapa-siapa. Sedangkan untuk klan yang benar-benar besar dan sedang, mereka tentu tidak akan tinggal di penginapan kelas rendah seperti itu. Apa? Jangan cemas. Semua orang harus tahu bahwa ras penyihir telah memberikan 10.000 surat undangan kepada klan besar di alam surga yang sunyi. 10.000 jenius dari klan besar yang menerima surat undangan tersebut secara langsung memenuhi syarat untuk memasuki kota bagian dalam. Saya rasa kalian juga harus tahu tentang itu, kan? Kata Cocon Wu dengan bangga. Omong kosong, kami tentu tahu tentang ini. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan kami klan kecil. Mengapa kalian membicarakan ini? Salah satu ras asing mengerutkan kening untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. He he, semuanya, jangan cemas. Mas, dengarkan aku baik-baik, ras penyihir secara langsung memberikan 10.000 tempat kepada klan besar itu. Tahukah keberapa banyak tempat yang diberikannya kepada klan kecil untuk diperebutkan? Kata Cocon Wu secara misterius. Yang pasti jauh lebih dari 10.000. Lagi pula, jumlah klan kecil jauh melebihi jumlah klan besar, entah berapa kali lipat. Kalau masih 10.000 tempat, itu terlalu sedikit. Persaingannya pasti terlalu ketat. Sahut seseorang. Cocon Wu mencibir, 10.000. Kalian menganggapnya biasa saja. Jujur saja, hanya ada seribu tempat yang bisa kita perebutkan. Ya, Anda tidak salah dengar. Ras penyihir hanya mengambil seribu tempat untuk mengusir kami, klan kecil. Meja itu langsung sunyi, tetapi segera menjadi berisik lagi. Banyak ras asing yang berkumpul di sekitar meja dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mata mereka menyemburkan api dan mereka tidak dapat menahan amarah mereka. Namun, mereka segera terdiam tanpa daya. Mereka juga tahu bahwa betapapun tidak puasnya mereka, itu tidak ada gunanya. Sebagai klan nomor satu di alam surga yang sunyi, ras penyihir adalah raksasa bagi mereka. Itu adalah otoritas. Tidak peduli seberapa marahnya mereka, itu tidak berguna. Mereka tetap harus mengikuti aturan ras penyihir. Meskipun ras penyihir tidak melakukannya dengan benar, sudah sangat baik bahwa mereka memberi kami, klan kecil, kesempatan. Kami tidak punya alasan untuk mengeluh. Terlebih lagi, aku juga menerima berita internal bahwa metode seleksi untuk kuota dalam kota harus dilakukan dengan langsung menerobos gerbang surga dalam kota. Kata Cocon Wu. Gerbang surga di dalam kota, bukankah itu gerbang untuk memasuki kota dalam? Apakah gerbang itu masih perlu ditembus? Atau ini kompetisi untuk melihat siapa yang lebih cepat? Tanya seorang ras asing. Saya tidak begitu yakin dengan rinciannya. Kabarnya akan ada kendala. Mengenai apa itu? Saya rasa akan diumumkan saat seleksi dimulai, kata Cocon Wu tanpa daya. Selama periode waktu berikutnya, Cocon Wu terus berbicara tentang langit dan bumi. Ras asing lainnya juga terus mendengarkannya. Kamar Zouan dan Krabmirtle Star Soverein juga sudah disiapkan. Namun, mereka tidak kembali ke kamar masing-masing. Sebaliknya, mereka tetap duduk di meja. Dua jam kemudian, Cocon Wu mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan meninggalkan penginapan. Zouan dan Krabmirtle Star Soverein mengikutinya keluar. Kalian berdua telah mengikutiku sejak kalian meninggalkan penginapan. Bolehkah aku tahu apa yang terjadi? Saat berbelok memasuki gang, Cocon Wu berbalik dan menatap acuh-ta-acuh ke arah Zouan dan Krabmirtle Star Soverein di depannya. Zouan tidak terkejut. Dia dan Krabmirtle Star Soverein tidak menyembunyikan jejak mereka. Jika Cocon Wu masih tidak menyadari keberadaan mereka, itu akan terlalu palsu. Zouan tersenyum dan berkata, Rekan Taois, orang ini adalah Long Wen. Dia adalah penguasa bintang ungu. Kami mengikuti anda terutama karena kami ingin bertanya tentang gerbang surga di dalam kota. Jika Rekan Taois dapat memberitahu kami secara rincin, Long ini tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Cocon Wu menatap Zouan dengan penuh minat. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum saat dia berkata dengan nada yang sedikit mengejek, Aku, Cocon Wu, memiliki status yang sangat tinggi. Aku khawatir aku tidak akan tertarik dengan apa yang kau berikan padaku. Jika aku tidak salah, kakak Kepompong Wu seharusnya baru saja melangkah ke langkah kedua konfirmasi Dao belum lama ini. Pil bunga lili yang mendalam ini akan sangat bermanfaat bagi anda dalam mengonsolidasikan alam mandat surgawi anda. Saya ingin tahu apakah anda akan tertarik dengan pil suci ini. Zouan mengeluarkan pil dewa berwarna kuning agak kehijauan dan mengocoknya di depan Cocon Wu. Cocon Wu, yang awalnya tidak peduli, tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan gembira, Saya tidak menyangka rekan Dao Islong memiliki barang yang begitu bagus. Barang ini pasti akan menarik bagi saya. Saya sangat membutuhkannya. Jika rekan Dao Islong memberikan pil suci ini kepada saya, saya akan memberitahu anda semua yang saya ketahui. Zouan tersenyum dan menyerahkan pil bunga lili mendalam kepada Cocon Wu. Cocon Wu dengan hati-hati menerima pil bunga lili yang mendalam. Setelah memeriksa bahwa tidak ada masalah dengan pil dewa itu, dia berkata dengan antusias, Aku ingin tahu apa yang ingin ditanyakan oleh rekan Dao Islong tentang gerbang surga di dalam kota. Saya ingin bertanya apakah saya perlu mendaftar untuk mengikuti seleksi. Dan dimanakah gerbang surga di pusat kota? Zouan bertanya. 3315. Gerbang surga di kota dalam. Apa? Batas waktu pendaftaran sudah berakhir. Zouan dan Krabmirtel Star Monarch terkejut. Saudara Cocon, apakah anda mendapatkan informasi yang salah? Masih ada 10 hari sebelum pertemuan lagu penyihir. Bagaimana mungkin batas waktu pendaftaran berakhir begitu cepat? Tanya Zouan ragu-ragu. Ini adalah peraturan suku penyihir. Kita tidak bisa mengubahnya. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa membawamu ke gerbang surga di kota dalam. Area pendaftaran sudah tersedia di sana. Seharusnya ada beberapa murid suku penyihir yang belum pindah. Kau bisa pergi ke sana dan bertanya, kata Cocon dengan tenang. Zouan dan Krabmirtel Star Monarch saling berpandangan dan mengangguk setuju. Cocon membawa Zouan dan Krabmirtel Star Monarch melewati beberapa jalan yang ramai dan berhenti di depan tembok kota yang sangat tinggi. Di tengah tembok kota, ada gerbang persegi panjang yang berdiri tegak. Di bawah gerbang, ada tangga batu biru yang berkesinambungan. Ada ribuan anak tangga di tangga batu biru itu, dan setiap anak tangga memancarkan warna hijau jernih. Ini adalah gerbang surga di kota dalam. Setelah memasuki gerbang surga, kalian akan tiba di kota dalam, yang juga merupakan kota inti dari suku penyihir. Cocon menunjuk ke arah gerbang persegi panjang yang besar dan berkata. Zouan mengamati gerbang surga di kota dalam dan tatapannya berubah serius. Di dalam gerbang surga kota dalam, ia menemukan aliran energi Array Dao yang misterius. Dengan tingkat Array Dao miliknya, dia dapat mengetahui bahwa energi Array Dao dipancarkan oleh Array tingkat Heaven Pass. Meskipun Heaven Connecting Array di gerbang surga kota dalam belum diaktifkan, Zouan tahu bahwa begitu diaktifkan, itu pasti akan menjadi Array yang sangat mengerikan. Zouan juga merasa bahwa jika dia berhadapan dengan Array tingkat Heaven Pass, dia mungkin tidak akan mampu memecahkannya dalam waktu singkat. Aku tidak menyangka akan ada Master Dao Array yang begitu kuat di suku penyihir. Zouan bergumam pada dirinya sendiri. Suara Zouan lembut, tetapi Cocon mendengarnya. Dia mencibir dan berkata, Kakak Long, kamu tidak tahu, kan? Imam besar suku penyihir, Wu Wuxian, adalah Master Dao Array di seluruh alam surga Eldridge. Hal ini diakui secara publik. Saudara Long, apakah Anda tidak tahu? Tentu saja aku kenal Imam besar suku penyihir. Aku hanya menghela nafas. Kakak Cocon, momong-momong, itu seharusnya area pendaftaran. Pandangan Zouan tertuju pada sebuah gubuk sementara di sudut terpencil gerbang surgawi di dalam kota. Ada beberapa murid muda dari suku penyihir yang sedang mengemasi sesuatu. Ketika Zouan dan dua orang lainnya tiba di depan gubuk, para pengikut suku penyihir bahkan tidak melihat mereka. Mereka melanjutkan urusan mereka sendiri. Rekan Taois, apakah saya masih bisa mendaftar untuk kuota masuk ke dalam kota hari ini? Zouan menangkupkan tangannya dan bertanya kepada seorang wanita muda. Penampilan suku penyihir mirip dengan suku manusia. Satu-satunya perbedaan adalah warna kulit mereka tidak putih, melainkan warna lain. Ada merah, biru, hijau, dan masih banyak warna lainnya. Kulit anggota suku penyihir wanita ini merah. Bahkan matanya pun merah. Dia tampak agak aneh. Periode pendaftaran sudah berakhir. Kalian boleh pergi, kata wanita sekte penyihir itu dengan dingin. Zouan mengerutkan kening dan sedikit enggan menyerah. Rekan Taois, bisakah Anda membuat pengecualian? Saya dan teman saya baru saja tiba di kota Dewa Dukun hari ini, dan kami tidak tahu bahwa masa pendaftaran telah berlalu. Jadi, sebelum Zouan sempat menyelesaikan perkataannya, dia diselah oleh wanita dari sekte penyihir. Menurutmu, siapa dirimu? Waktu pendaftaran kami sudah ditetapkan. Apakah Anda akan mengubahnya karena keterbatasan waktu? Kamu sangat mencolok. Krep Myrtle Star menyipitkan matanya. Tepat saat dia hendak memberi pelajaran pada wanita sekte penyihir itu, dia dihentikan oleh Zouan. Kalau begitu, ayo kita pergi. Zouan berkata dan meninggalkan area pendaftaran bersama Krep Myrtle Star dan Chow Chon Woo. Ketika mereka sudah jauh, Zouan memandang Chow Chon Woo dan berkata, Saudara Chow Chon Woo, bisakah kamu membantu kami mendapatkan tempat? Jika keberhasil, aku akan memberimu Pil Suan Ji sebagai hadiah. Chow Chon Woo yang awalnya tidak peduli, hampir melompat ke girangan saat mendengar tentang Pil Suan Ji. Pil Suan Ji adalah Pil Dewa yang memperkuat kemajuan Chow Chon Woo baru-baru ini menjadi penguasa takdir surgawi. Sementara kualitas Pil Suan Ji bahkan lebih tinggi dari Pil Suan Ji. Itu adalah Pil Dewa yang kuat yang dapat membantu Chow Chon Woo maju ke penguasa takdir surgawi. Awalnya, setelah Chow Chon Woo maju ke Heavenly Faith Lord dan benar-benar menstabilkan wilayahnya, ia berencana untuk menanyakan keberadaan Suan Ji Pil. Bagaimanapun, Pil Suci ini adalah kunci untuk kemajuannya di masa depan ke Heavenly Faith Lord. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Long Wen di depannya ini benar-benar dapat mengeluarkan Pil Suci seperti itu. Hal ini membuat Chow Chon Woo melihat Sua Wen beberapa kali lagi. Dalam hatinya, dia secara tidak sadar sudah menganggap Sua Wen sebagai orang kaya. Saudara Long, jika kau benar-benar dapat mengeluarkan Pil Suan Ji itu, aku dapat membantu kalian berdua mendapatkan tempat. Hanya saja ini pernyataan sepihakmu. Mengenai apakah kamu memiliki Pil Suan Ji atau tidak, aku juga tidak yakin, jadi. Chow Chon Woo menggosok tangannya dan berkata. Sua Wen juga tidak berbicara omong kosong. Dia mengeluarkan Pil Suan Ji dan meletakkannya di depan Chow Chon Woo. Kekuatan obat yang kuat itu langsung menyerangnya. Mata Chow Chon Woo membelalak lebar. Dia berani memastikan 100% bahwa Pil Dewa di depannya ini memang Pil Suan Ji yang dia dambakan bahkan dalam mimpinya. Hanya saja yang membuatnya agak kecewa adalah Sua Wen menghabiskan Pil Suan Ji dengan sangat cepat. Sekarang kau percaya kata-kataku. Kan, kata Sua Wen dengan tenang. Chow Chon Woo buru-buru menganggukkan kepalanya dan berkata. Percayalah, percayalah, Saudara Long. Tempat yang kau inginkan, aku pasti akan membantumu mendapatkannya. Hanya saja kamu juga tahu bahwa sangat sulit bagiku untuk mendapatkan satu tempat. Kamu menginginkan dua tempat kali ini. Satu Pil Suan Ji mungkin tidak cukup, kan? Aku juga tidak punya banyak. Berapa banyak yang kau inginkan? Kata Sua Wen dingin. Aku cuma mau tiga, kata Chow Chon Woo. Dua, tidak lebih. Jawab Sua Wen dingin. Mendengar hal itu, Chow Chon Woo hanya bisa berkompromi dan mendapatkan dua saat itu. Setelah mencapai kesepakatan, Chow Chon Woo membiarkan Sua Wen dan Krabmirtle Starlord kembali ke penginapan terlebih dahulu dan menunggu selama beberapa hari. Dia akan membantu mereka berdua menyelesaikan masalah tempat-tempat itu dalam beberapa hari ini. Sua Wen dan Krabmirtle Starlord tentu saja tidak keberatan. Setelah kedua orang itu kembali ke penginapan, mereka pada dasarnya pergi menyendiri untuk berkultivasi juga. Waktu berlalu dengan tenang. Tiga hari berlalu. Pada hari ini, seseorang mengetuk pintu rumah Sua Wen. Sua Wen menyapu dengan akal sehatnya dan segera menemukan Chow Chon Woo di luar pintu. Pada saat yang sama, bahkan ada ras asing berpakaian hitam yang mengikuti di samping Chow Chon Woo. Ras asing ini sangat tinggi dan tidak tampak mudah. Kulit di wajahnya berwarna ungu kehijauan. Saat Sua Wen melirik ras asing ini, dia tahu bahwa ras asing ini sebenarnya adalah anggota ras dukun. Hanya saja kultivasi ras dukun ini sangat biasa saja, hanya sedikit lebih kuat dari Chow Chon Woo. Dia hanyalah dewa Suan Ji. Sua Wen membuka pintu dan berkata sambil menyeringai, Saudara Chow Chon Woo, akhirnya Anda di sini. Cepat masuk dan duduklah. 3316. Begitu penyihir itu masuk, dia langsung duduk di kursi utama, yang membuat Sua Wen mengangkat alisnya. Setelah Chow Chon Woo masuk, dia segera menjelaskan kepada Sua Wen, ini adalah Tuan Hao Dang. Dia juga murid dari suku penyihir yang bertanggung jawab atas pendaftaran. Kali ini aku mengundangnya ke sini untuk membuka pintu belakang untukmu. Sua Wen menganggup dan menangkupkan tangannya ke arah Hao Dang, tetapi tidak mengatakan apapun. Begitu Hao Dang masuk, dia memasang wajah sombong. Hal ini membuat Sua Wen sangat tidak senang, jadi dia terlalu malas untuk mengatakan sesuatu yang sopan. Hao Dang juga melihat sikap Sua Wen yang agak asal-asalan. Dia menyipitkan matanya dan langsung memasang wajah masam. Kamu Long Wen, kan? Ku dengar kau butuh dua tempat untuk berpartisipasi di gerbang surga dalam kota. Kata Hao Dang dingin. Ya, selama rekan Daois Hao Dang dapat membantuku mendapatkan dua tempat, aku pasti akan memberimu hadiah yang besar. Kata Sua Wen dengan suara yang dalam. En, aku memang punya dua tempat, tapi bagaimana kau berencana untuk memberiku hadiah yang besar? Aku dengar dari Chow Chon Wu bahwa kamu sepertinya punya banyak pil ajaib di tubuhmu. Hao Dang tertawa. Sua Wen menyipitkan matanya dan menangkupkan kedua tangannya. Rekan Daois Hao Dang, Anda pasti bercanda. Saya tidak punya banyak pil dewa. Pil dewa yang saya berikan kepada saudara Chow Chon Wu sebelumnya juga sedikit jumlahnya. Meskipun aku tidak punya pil dewa, aku punya obat dewa tingkat abadi. Selama rekan Daois Hao Dang dapat membantuku mendapatkan dua tempat, aku tidak peduli dengan obat suci tingkat abadi ini. Sua Wen menunjukkan ekspresi kesakitan dan berkata dengan susah payah. Obat ilahi tingkat abadi, coba kulihat, obat mujarab macam apa itu? Kata Hao Dang dengan tatapan membara. Rekan Daois Hao Dang, bisakah Anda menunjukkan titik-titiknya terlebih dahulu? Jika aku melihat bintik-bintik itu, aku secara alami akan menunjukkan kepadamu obat suci tingkat abadi, dan aku akan memberikannya kepadamu secara langsung. Kata Sua Wen. Hao Dang mendengus dingin dan berkata, Aku, Hao Dang, juga murid dari suku penyihir. Obat ajaib macam apa yang belum pernah kulihat. Untuk apa aku menipu kalian, klan kecil? Jika Anda tidak menginginkan kuota, lupakan saja kesepakatan ini. Sua Wen menatap Hao Dang dengan saksama, lalu mengeluarkan ramuan dewa dari dunia makronya dan berkata, Perhatikan baik-baik, temanku. Itu adalah bunga kecil yang memancarkan cahaya biru redup. Bunga ini hanya memiliki empat kelopak, dan setiap kelopaknya bening seperti kristal. Secara khusus, perasaan sejuk dan menyegarkan yang terpancar dari permukaan Little Flower membuat semua orang merasa segar dan nyaman. Itu benar-benar bunga mengkilap siang, ramuan dewa abadi. Hao Dang juga tercengang. Kultifasinya hanya berada di alam kedua dari langkah kedua alam konfirmasi dao, jadi dia belum pernah melihat banyak obat-obatan ilahi tingkat abadi yang satu tingkat lebih tinggi dari alamnya. Namun, dia pernah melihat bunga berkilau siang ini sebelumnya. Selain itu, bunga kaca berwarna siang tidak perlu dimurnikan menjadi pil dewa. Ia dapat langsung menyerap energi di dalamnya untuk diolah. Khasiat ramuan suci ini amat bermanfaat bagi pengembangan semua kultifator di langkah kedua validasi dao, termasuk penguasa abadi. Dapat dikatakan bahwa obat suci ini sangat membantu penguasa rahasia mendalam seperti Hao Dang. Hao Dang tanpa sadar pergi untuk mengambil bunga berlapis siang, tetapi mata Zwa Wen tajam dan tangannya cepat. Dia menyingkirkan bunga berlapis siang sebelum Hao Dang sempat. Wajah Hao Dang berubah jelek saat dia menatap Zwa Wen. Dia berkata dengan tegas, Apa maksudmu dengan ini, temanku Long? Aku hanya ingin melihat bunga siang glais. Kenapa kau begitu pelit sampai tidak mengizinkanku melihatnya? Zwa Wen hanya menatap dengan tenang ke arah Fastirk yang jengkel dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Selama rekan daoiz Fastirk memberikan tempat itu kepadaku, ramuan suci ini akan segera menjadi milikmu. Lagi pula, kau adalah murid dari suku penyihir. Statusmu jauh lebih tinggi dariku, dan aku berada di kota Dewa Penyihir. Tidak mungkin aku akan berbuat trik apapun di depan rekan daoiz Fastirk. Hao Dang tampak sangat tidak senang, tetapi dia tetap mengeluarkan dua token dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Zwa Wen. Permukaan token yang diambil Hao dan dipenuhi dengan pola-pola rumit. Ketika pola-pola ini digabungkan, mereka membentuk pola yang aneh. Pola ini seperti bola mata aneh yang telah menatapnya selama ini. Saat Zwa Wen melihat token itu, dia tahu bahwa token itu aneh dan tidak dapat ditiru dengan mudah. Chow Chon Wu yang berdiri di samping pun ikut mengeluarkan tokennya untuk membuktikan bahwa token kuota yang dikeluarkan Hao dan jelas bukan palsu. Zwa Wen mengambil dua token itu, mengeluarkan bunga mengkilap Ziyang lagi, dan menyerahkannya kepada Hao Dang. Hao Dang mengambil bunga mengkilap Ziyang dengan gembira, dan matanya dipenuhi kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Setelah mengamati bunga Ziyang Gleis dengan saksama, dia memasukkannya ke dalam cincin rohnya. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia menatap Zwa Wen sambil tersenyum dan melanjutkan, Rekan Long, bunga Ziyang Gleis milikmu tidak buruk, tetapi menurutku itu tidak cukup untuk ditukar dengan dua kuota, kecuali jika kamu menyerahkan sesuatu yang nilainya sama. Zwa Wen menyimpan dua token itu, menatap Hao Dang dengan acuh-ta'acuh, dan berkata, Rekan Hao Dang, Anda sendiri yang mengatakan bahwa bunga berlapis Ziyang ini dapat ditukar dengan dua token kuota. Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda sekarang? Hao Dang tersenyum dan melanjutkan, Bukan itu masalahnya. Aku hanya berpikir bahwa nilai bunga berlapis Ziyang ini tidak sebagus dua token itu. Jika fellow Long berpikir bahwa aku meminta terlalu banyak, maka lupakan saja kesepakatan ini. Kembalikan dua token kuota itu kepadaku. Wajah Zwa Wen menjadi gelap. Dia melemparkan dua token kuota kepada Hao Dang dan berkata dengan dingin, karena Hao Dang tidak tulus membuat kesepakatan denganku, lupakan saja. Kembalikan bunga Ziyang Gleis kepadaku. Meskipun Zwa Wen bertekad untuk mendapatkan dua kuota, Zwa Wen tahu bahwa Hao Dang akan meminta terlalu banyak. Jika dia berkompromi, Hao Dang pasti akan meminta lebih. Terlebih lagi, dia yakin bahwa Hao Dang bukanlah satu-satunya yang memiliki token kuota. Murid-murid lain dari suku penyihir juga memilikinya. Dia tidak perlu berdagang dengan Hao Dang. Hao Dang mengambil token kuota dengan linglung. Dia tidak menyangka Zwa Wen akan membatalkan transaksi dengan mudah. Hal ini membuatnya lengah. Namun, Hao Dang segera tersadar. Ia menyingkirkan dua token kuota dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika demikian, maka transaksi dibatalkan. Dengan itu, Hao Dang berdiri dan berencana meninggalkan ruangan. Namun, Zwa Wen menghentikan Hao Dang. Rekan Long, apa yang coba kamu lakukan? Beraninya kau menghalangi jalanku, kata Hao Dang dingin. Rekan Hao Dang, tolong kembalikan bunga mengkilap Ziyang milikku, kata Zwa Wen acuh-ta'acuh. Wajah Hao Dang menjadi gelap. Kapan aku mengambil bunga berkilau Ziyang milikmu? Kamu tidak mengambil apapun dalam transaksi tadi. Sambil berbicara, dia melihat ke arah Chow Chon Woo dan berkata, Chow Chon Woo, apakah kau melihat Rekan Long mengeluarkan bunga mengkilap Ziyang itu? Chow Chon Woo segera tersenyum dan berkata, Tidak. Baru saja, Tuan Hao Dang mengeluarkan dua token kuota untuk dilihat oleh Rekan Long. Tidak ada bunga berlapis Ziyang. Hao Dang menganggup dengan sungguh-sungguh. Ia menatap dingin ke arah Zwa Wen dan memperingatkan, Rekan Long, sebagai murid suku penyihir, aku berhak memenjarakanmu di ruang bawah tanah untuk merenungkan tindakanmu. 3317 Seleksi dimulai. Tatapan mata Zwa Wen berubah dingin. Dia tahu bahwa Hao Dang akan mengingkari janjinya. Dia masih berdiri di depan pintu. Sebaliknya, dia menatap Chow Chon Woo dan berkata dengan tenang, Rekan Kultifator Chow Chon Woo, aku memberimu dua pil misteri karena niat baik sehingga kamu bisa membantuku dengan bisnisku. Tapi sekarang, kamu benar-benar berkolusi dengan orang ini untuk menipuku. Bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan? Hao Dang memandang Chow Chon Woo ketika dia mendengar tentang pil misteri. Chow Chon Woo tidak pernah menyebutkan pil misteri kepadanya. Sepertinya sudah waktunya untuk memberi orang ini pelajaran. Beraninya dia menipunya. Mata Chow Chon Woo dipenuhi dengan kebencian. Dia tahu bahwa Zwa Wen telah mengatakan itu dengan sengaja. Sekalipun dia meninggalkan tempat ini, dia tidak akan bisa menyimpan pil misteri itu padanya. Dia sangat mengenal karakter Hao Dang. Orang ini sangat rakus dan akan melakukan apa saja hanya karena dia adalah murid dari suku penyihir. Chow Chon Woo, kamu sungguh hebat. Jika kau tidak memperlakukanku dengan baik saat kita kembali, aku akan membuatmu menderita. Dan kau, minggirlah dari jalanku. Hao Dang menunjuk ke arah Chow Chon Woo dan berkata. Dia kemudian mendorong Zwa Wen, berniat untuk mendorong Zwa Wen menjauh. Namun, Hao Dang tidak mendorongnya, tetapi malah didorong kembali oleh suatu kekuatan. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah kekuatan yang jauh lebih dahsyat datang ke arahnya bagaikan pedang tajam dan menusuk dadanya. Hao Dang bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia jatuh ke tanah. Jiwanya hancur total saat ini. Chow Chon Woo tercengang. Ia melihat Zwa Wen perlahan berjalan ke sisi Hao Dang dan melepaskan cincin rohnya. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah Zwa Wen melepaskan cincin roh Hao Dang, dia menggunakan indera ilahinya untuk memeriksanya. Dia menghela napas lega saat melihat dua token masuk di dalamnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyemburkan api suci. Setelah membakar tubuh Hao Dang menjadi abu, Chow Chon Woo segera berlutut di depannya. Tuan Long Wen, ini adalah pil misteri dan pil misteri milikmu. Chow Chon Woo tidak bermaksud melakukannya. Aku dipaksa oleh Hao Dang. Sekarang Tuan Long Wen telah menghancurkan Hao Dang, itu benar-benar memuaskan. Saat Chow Chon Woo berbicara, dia mengeluarkan pil misteri mendalam dan pil terate mendalam yang diberikan Zwa Wen sebelumnya. Dia merentangkan tangannya dan memberikannya kepada Zwa Wen. Zwa Wen menatap Chow Chon Woo dengan tajam. Chow Chon Woo ini benar-benar orang yang tidak memihak. Dia telah berpindah pihak dengan cepat. Zwa Wen mengambil pil rahasia mendalam dan pil kecantikan mendalam. Chow Chon Woo, yang berlutut di tanah, menghela napas lega. Dia berpikir dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Jika dia meninggalkan tempat ini kali ini, dia akan segera pergi ke Klan Dukun untuk memberi tahu mereka. Dia pasti akan membuat Long Wen mati tanpa tempat pemakaman. Chow Chon Woo, setelah kembali kali ini, kau seharusnya berencana untuk memberi tahu suku penyihir, kan? Suara acuh tak acuh Zwa Wen terdengar. Pupil mata Chow Chon Woo mengecil, dan dia buru-buru menyangkal, bagaimana mungkin? Tuan Long Wen, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kau harus percaya padaku. Tepat saat Chow Chon Woo selesai berbicara, jari Zwa Wen telah menempel di dahinya. Dulu aku pernah percaya padamu, tapi sayang, kau berbohong padaku. Kamu harus tahu bahwa aku tidak suka jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Chow Chon Woo hanya merasakan sakit yang tak tertahankan di antara alisnya. Kemudian, gelombang energi yang sangat kuat menghantam dahinya, menyebabkannya benar-benar runtuh menjadi ketiadaan. Dia juga kehilangan kesadaran pada akhirnya. Zwa Wen menatap dingin ke arah Chow Chon Woo yang terjatuh. Dia segera melepaskan cincin roh Chow Chon Woo dan membakarnya menjadi abu dengan api sucinya. Saat Zwa Wen menghentikan Hao Dang, dia diam-diam memasang susunan perisai besar di ruangan itu. Selain itu, pertarungan Zwa Wen berlangsung sangat tenang, sehingga tidak membuat ras asing lain di penginapan khawatir. Namun, Purple Star Sovereign adalah seorang ahli di tahap akhir Skypiercing Realm. Dia segera menyadarinya. Ketika Zwa Wen menghancurkan Chow Chon Woo, krep Myrtle Star Sovereign mengetuk pintu. Saudara Zwa, apa yang terjadi? Tanya penguasa bintang ungu setelah memasuki ruangan. Zwa Wen menceritakan semua yang telah terjadi kepada krep Myrtle Star Sovereign. Dia mengeluarkan token slot dan menyerahkannya kepada krep Myrtle Star. Hao Dang adalah murid dari suku penyihir. Jika dia menghilang secara misterius, suku penyihir mungkin akan menyelidikinya. Penginapan ini tidak cocok untuk kita tinggali. Ayo kita segera pindah, saran Purple Star Sovereign. Zwa Wen mengangguk. Dia punya ide yang sama. Kultivasi Hao Dang tidak rendah, dan dia bahkan bisa mendapatkan dua token kuota. Dia mungkin memiliki status yang baik di suku penyihir. Suku penyihir pasti akan menyelidiki jika murid penting seperti itu tiba-tiba menghilang. Mereka berdua berkemas dan meninggalkan penginapan pada hari yang sama. Mereka memilih penginapan yang sangat mewah yang jauh dari penginapan ini dan menginap di sana. Meskipun harga penginapan mewah ini jauh lebih tinggi, itu tidak ada apa-apanya bagi Zwa Wen dan yang lainnya. Beberapa hari setelah Zwa Wen dan penguasa bintang ungu pindah, orang-orang dari suku penyihir benar-benar datang ke penginapan terpencil untuk menyelidiki. Setelah orang-orang suku penyihir tidak dapat mengetahui kebenarannya, mereka malah membantai semua ras asing di penginapan itu. Tentu saja, semua ini dilakukan secara rahasia dan tidak menimbulkan banyak dampak. Zwa Wen dan penguasa bintang ungu tentu saja tidak tahu bahwa hal seperti itu telah terjadi. Waktu pun berlalu, dan segera tibalah hari untuk memasuki gerbang surga di pusat kota. Pada hari ini, alun-alun besar di depan gerbang surga di pusat kota dipenuhi oleh anggota orang luar yang tak terhitung jumlahnya. Zwa Wen dan Krab Myrtle Star Monarch juga tiba di alun-alun. Di depan alun-alun, ada ruang terbuka seluas hampir seribu meter persegi. Anehnya, ruang itu jauh lebih luas, dan tidak ada ras asing yang maju untuk memadatinya. Zwa Wen memperhatikan ada tiga ahli dari suku penyihir berdiri di ruang terbuka. Yang mengejutkan Zwa Wen adalah bahwa ketiga ahli dari suku penyihir ini semuanya adalah ahli dalam tahap awal Master of Heaven Ascension. Aura kuat yang terpancar dari tubuh mereka menyebabkan banyak ras asing di alun-alun menunjukkan rasa takut dan hormat. Salah seorang dari suku penyihir berkulit merah melangkah maju dan berkata dengan suara keras, Aku adalah Sao Lei, seorang tetua dari suku penyihir. Keduanya adalah tetua Han Yu dan tetua Gao Miao. Tetua suku penyihir bernama Sao Lei menunjuk ke arah dua tetua suku penyihir berkulit biru dan hijau di sampingnya dan memperkenalkan mereka kepada semua orang. Pembukaan kolam ajaib leluhur suku penyihir adalah acara yang luar biasa. Kami mengundang semua teman dari suku besar untuk datang dan mendukung kami. Namun, sebelum festival lagu penyihir, setiap orang harus terlebih dahulu memperoleh kualifikasi untuk memasuki kota bagian dalam. Hari ini adalah seleksi untuk memasuki pusat kota, jadi kita bertiga yang akan menjadi tuan rumahnya. Seleksi kali ini sangat sederhana. Yaitu, siapapun yang memasuki gerbang surga terlebih dahulu akan memperoleh kualifikasi untuk memasuki kota bagian dalam. Kami berencana untuk memilih seribu kontestan, sehingga seribu orang pertama yang berhasil mencapai gerbang surga akan berhasil memperoleh kualifikasi untuk memasuki pusat kota. Ketika Sao Lei mengatakan ini, banyak ras asing di alun-alun yang berpartisipasi dalam seleksi tidak setuju. Khususnya beberapa ras asing yang pandai dalam teknik pergerakan, diam-diam merasa senang, mengira bahwa pilihan ini bermanfaat bagi mereka. Tatapan mata Zwa Wen tampak serius saat dia menatap anak tangga di depan gerbang surga. Jumlah anak tangganya ribuan, tetapi pasti ada susunan gravitasi yang amat kuat di anak tangga itu. Ras asing manapun yang memasuki anak tangga tersebut pasti akan terpengaruh oleh susunan gravitasi. Ini juga berkat pengetahuan Zwa Wen tentang susunan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melihat trik di tangga. Sekarang, mari kita mulai. Para kontestan yang memegang token entry dapat memasuki tangga dan bertarung untuk memperebutkan seribu tempat teratas. Anda dapat menggunakan metode apapun untuk mendapatkan seribu tempat teratas. Setelah Sao Lei selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan tekanan berat muncul di anak tangga di bawah gerbang surga. Jelas bahwa dia telah mengaktifkan susunan di anak tangga tersebut. 3318. Tetua Suku Penyihir. Zwa Wen dan Krab Myrtle Star saling berpandangan, lalu membaur dengan kerumunan dan bergegas menuju gerbang surgawi. Namun, Zwa Wen dan Krab Myrtle Star tidak bergegas ke depan. Sebaliknya, mereka berada di tengah kerumunan. Mereka tidak ingin terlalu menonjol. Yang perlu mereka lakukan hanyalah masuk ke dalam seribu teratas. Saat ras asing di depan mencapai tangga, mereka semua terjatuh dari tangga. Mereka telah berencana untuk menggunakan teknik gerakan mereka untuk bergegas ke gerbang surgawi. Mereka bahkan tidak berencana untuk menaiki tangga. Namun, gravitasi yang mengerikan di tangga itu bagaikan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya yang runtuh menimpa orang luar, menghancurkan mereka dan menyebabkan mereka terjatuh ke tangga. Beberapa ras asing bahkan terluka parah. Banyak tulang mereka patah dan mereka bahkan tidak bisa berdiri. Setelah belajar dari kesalahan ras asing di depan, ras asing di belakang semuanya melambat dan perlahan mendarat di tangga. Mereka semua menyadari adanya tekanan yang amat kuat pada anak tangga itu. Kalau mereka seperti ras asing yang ada di garis depan, mereka pasti akan jatuh mengenaskan. Saat Zwa Wen dan Krab Myrtle Star melangkah ke anak tangga pertama, tubuh mereka tenggelam. Mereka merasakan tekanan di sekitar mereka seperti gelombang pasang. Mereka tidak bisa tidak terpaku di tanah, seperti pohon tua yang terpaku di tanah. Tekanan ini memang kuat, namun, itu tidak banyak memengaruhi Zwa Wen dan Krab Myrtle Star. Mereka terlalu kuat, jika mereka mau, mereka bisa menyerbu gerbang surgawi dalam sekejap. Namun, mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, mereka berjalan maju perlahan seperti ras asing lainnya. Meskipun keduanya tidak berjalan sangat cepat, mereka mempertahankan peringkat mereka dalam seribu teratas. Ledakan Tiba-tiba, tidak jauh dari Zwa Wen, ras asing yang tertinggal tiba-tiba meledak. Dia meninju bagian belakang ras asing yang tidak jauh di depannya. Teriakan terdengar, ras asing yang memimpin bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan terluka parah. Kemudian, dia ditendang menuruni tangga oleh ras asing di belakangnya. Setelah presiden ini ditetapkan, kekacauan terjadi di tangga. Semua ras luar yang tertinggal mulai menyerang ras luar yang memimpin. Agar tidak disergap oleh ras asing di belakang mereka, ras asing yang memimpin semuanya memilih menyerang terlebih dahulu. Dalam sekejap, pemilihan gerbang surgawi di pusat kota, yang awalnya merupakan kompetisi kecepatan, berubah menjadi pertempuran kacau yang hampir tak terkendali. Zwa Wen awalnya bergerak maju dengan tertib, tetapi dia tiba-tiba merasakan hembusan angin kencang bertiup ke arahnya dari depan dan belakang. Dia segera menyadari ada makhluk asing yang menyerangnya dari depan dan belakang, dan mereka semua menggunakan gerakan mematikan. Zwa Wen mendengus dingin dan melayangkan pukulan ke arah mereka berdua. Angin tinju yang mengerikan itu merobek udara dan menghancurkan ruang. Saat tinju Zwa Wen bertabrakan dengan dua alien itu, mereka bahkan tidak sempat mengeluarkan suara sebelum mereka terlontar menjadi awan kabut darah. Zwa Wen terlalu kuat, dan ras asing yang berpartisipasi dalam seleksi ini semuanya berasal dari ras kecil. Kekuatan mereka umumnya tidak kuat. Meskipun Zwa Wen hanya menggunakan 10% dari kekuatannya, itu sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar ras asing yang berpartisipasi dalam seleksi ini. Setelah Zwa Wen dengan mudah membunuh kedua ras asing itu, banyak ras asing di sekitarnya yang menyadarinya dan mulai secara tidak sadar menjauhkan diri dari Zwa Wen. Dua ras asing yang menyerang Zwa Wen tadi tidak lemah, tetapi mereka dengan mudah dibunuh oleh orang ini. Dari sini, dapat dilihat betapa kuatnya orang ini. Ini menyelamatkan Zwa Wen dari banyak masalah. Dia tahu betul bahwa dalam pertempuran yang kacau ini, jika Anda berada dalam kebuntuan dengan lawan, Anda akan menerima lebih banyak serangan. Jika Anda menghancurkan lawan Anda sejak awal, hal itu akan memberikan kesan kepada lawan di sekitar bahwa Anda tidak bisa dianggap remeh, dan serangan selanjutnya yang akan ia terima tentu akan jauh lebih sedikit. Situasi Zwa Wen saat ini seperti ini. Meskipun masih ada beberapa ras asing yang menyerang Zwa Wen, dibandingkan dengan ras asing lainnya yang memimpin, serangannya jauh lebih sedikit. Tidak jauh dari sana, Crab Myrtle Star berada dalam situasi yang sama. Crab Myrtle Star bahkan lebih kejam. Semua ras asing yang menyerangnya langsung dimusnahkan, termasuk mayat mereka. Hal ini menyebabkan jumlah ras asing di sekitar Crab Myrtle Star menjadi lebih sedikit daripada Zwa Wen. Pada saat yang sama, Zwa Wen juga memperhatikan bahwa di bagian paling depan tangga, ada ras asing yang jauh di depan. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dan metodenya bahkan lebih kejam. Siapapun yang dekat dengannya di posisi 10 besar hancur berkeping-keping olehnya. Secara logika, ras asing yang mampu memasuki 10 tangga teratas tidaklah lemah, tetapi mereka bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari ras asing di tempat pertama. Ras asing yang berada paling depan ini mengenakan setelan ketat berwarna hitam. Bahkan wajahnya ditutupi cadar hitam, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas penampilannya. Selain itu, Zwa Wen juga menyadari bahwa aura kultivasi wanita asing ini sangat samar. Dia sebenarnya tidak dapat mendeteksi seberapa kuat kultivasi wanita ini. Hal ini membuat Zwa Wen sangat terkejut. Kehendak ilahinya telah dipupuk oleh Panji Pangu dan jauh lebih kuat daripada para kultivator dengan level yang sama. Namun, dia tidak dapat mendeteksi level kultivasi wanita ini secara spesifik. Zwa Wen tidak berusaha mendekati ras asing wanita ini. Dengan kata lain, sebagian besar ras asing menjauh dari ras asing wanita ini. Alasan utamanya adalah ras asing wanita ini benar-benar terlalu kejam. Setiap ras asing yang mendekatinya, bahkan jika mereka tidak menyerangnya, akan ditangani dengan bersih olehnya. Ras asing lainnya tidak pemarah. Mengapa mereka harus pergi ke pengadilan kematian? Ketika ras asing perempuan menjadi yang pertama mencapai gerbang surga di pusat kota, semua ras asing menghela nafas lega dan mulai bertarung dengan gila-gilaan untuk bersaing memperebutkan tempat yang tersisa. Sao Lei dan dua tetua suku penyihir lainnya berdiri di dasar tangga, tatapan mereka tertuju pada ras asing perempuan yang telah mencapai gerbang surga di dalam kota. Saya tidak bisa merasakan tingkat kultivasi spesifik orang ini sejak awal. Aneh sekali, kata Sao Lei penasaran. Aku juga, dan aku tidak tahu dia dari ras mana. Namun, kurasa dia setidaknya berada di langkah kedua dari alam validasi dao. Tetua Gao Miao berkata dengan suara rendah. Kau tidak perlu menebak. Karena tempat pertama ini tidak memiliki undangan, dia pasti berasal dari ras kecil yang tidak dikenal. Hanya saja secara kebetulan, dia memperoleh teknik penyembunyian yang kuat. Mengapa Anda tidak memikirkannya? Bagaimana ras kecil bisa menghasilkan seorang jenius yang begitu hebat? Para jenius yang dipilih kali ini hanya demi ras-ras kecil itu. Faktanya, mereka hanyalah umpan meriam. Elder Han Yu mencibir. Ketika Sao Lei dan Gao Miao mendengar ini, mereka berdua mengangguk setuju. Mereka adalah para tetua suku penyihir, ras terkuat di alam surgawi primitif. Mereka memiliki rasa superioritas alami. 3319 Jing San Di balik gerbang surgawi di pusat kota terdapat lantai giok putih yang luas. Pada kurun waktu berikutnya, ada banyak suku asing yang tiba di gerbang surgawi di kota dalam dan tiba di lantai batu giok putih. Zwawen dan Krabmirtle Star Soverein ada di antara mereka. Akan tetapi, mereka berdua tetap bersikap rendah hati dan hanya tiba di gerbang surgawi setelah berada di peringkat di luar seratus teratas. Mungkin itu hanya ilusi, tetapi saat Zwawen tiba di gerbang surgawi di pusat kota, anggota suku asing perempuan yang berdiri di sudut tampaknya telah meliriknya. Seribu suku asing pertama tiba di gerbang surgawi di kota dalam. Ketiga tetua suku penyihir terbang melewati tangga dan tiba di gerbang surgawi di dalam kota. Dengan lambayan lengan baju mereka, perisai energi yang kuat didirikan di depan gerbang surgawi. Suku asing yang masih berjuang di tangga segera diblokir oleh perisai energi. Seribu tempat pertama telah dipilih. Anda tidak perlu berjuang lagi. Anda boleh pergi. Setelah Saulei selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan suatu kekuatan dahsyat menyapu suku-suku asing di tangga seperti embusan angin dan membawa mereka ke alun-alun di bagian bawah tangga. Banyak mayat makhluk asing di tangga telah dibakar menjadi abu oleh api ilahinya. Banyak suku asing yang dikirim kembali ke alun-alun merasa sedih dan kecewa. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertemuan lagu penyihir yang akan datang. Seleksi sudah selesai. Selamat kepada seribu orang yang berhasil mencapai gerbang surgawi di pusat kota. Kalian telah mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam pertemuan lagu penyihir. Saulei mengucapkan selamat kepada suku-suku asing di lantai giyok putih sambil tersenyum. Suku-suku asing di lantai batu giyok putih semuanya bersemangat. Hanya anggota suku asing perempuan yang tampak tenang dan tidak tampak bersemangat. Selanjutnya, saya akan membawa Anda ke pusat kota dan mengatur akomodasi untuk Anda. Pertemuan Sorcerer Song akan resmi dimulai dalam empat hari. Saat waktunya habis, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu kalian agar menuju ke lokasi pertemuan, kata Saulei. Tidak ada seorangpun yang keberatan dan mereka bersedia mengikuti pengaturan Saulei. Lagipula, mereka belum pernah ke pusat kota dan tidak mengenalnya, jadi sebaiknya Saulei yang memimpin mereka. Meskipun kota bagian dalam tidak sebesar kota bagian luar, energi surgawi di sini lebih dari 10 kali lipat energi kota bagian luar. Semua ras asing yang didatangkan memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Pada saat yang sama, hanya ada sedikit orang luar di pusat kota. Sebagian besar orang yang datang dan pergi adalah pengikut suku penyihir. Di pusat kota, bangunan yang paling menarik perhatian adalah balai suku penyihir, yang terletak di tengah. Di depan aulah utama suku penyihir, ada 12 patung raksasa yang tingginya mencapai awan. Kedua belas patung itu tak lain adalah 12 penyihir leluhur yang telah ada sejak awal dunia. Segera, Saulei memimpin kelompok itu ke sudut barat laut kota bagian dalam. Ini adalah daerah yang sangat terpencil. Di depan mereka ada bungalow bertingkat rendah. Selain itu, Zuawan juga menemukan bahwa energi surgawi di sini adalah yang terlemah di dalam kota. Tentu saja, yang terburuk sekalipun harganya beberapa kali lipat lebih mahal daripada yang di luar kota. Ada seribu kamar di bungalow ini. Kalian dapat membaginya di antara kalian sendiri. Empat hari kemudian, saya akan mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda. Selama empat hari ini, kalian boleh bergerak bebas di dalam kota, tetapi kalian tidak boleh pergi ke aulah utama suku dukun di tengah kota. Kalau kalian melakukannya, kalian akan dibunuh di tempat. Bawa juga token masuk Anda. Ini adalah simbol status Anda. Jika kamu tidak membawa token masuk dan berkeliaran di sekitar kota bagian dalam, jika kamu tertangkap, kamu akan diperlakukan sebagai orang luar dan dibunuh di tempat. Setelah Saulei selesai berbicara, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Selanjutnya, semua orang memilih kamar mereka sendiri. Tak lama kemudian, semua bungalow telah dialokasikan. Zuawan menemukan bahwa setelah dia memilih kamarnya, orang luar wanita misterius itu memilih kamar di sebelahnya. Adapun orang luar lainnya yang sudah memilih kamar mereka, ketika mereka melihat orang luar perempuan itu, mereka semua bersembunyi jauh dan tidak berani mendekatinya. Setelah wanita misterius itu memilih kamarnya dan memasukinya, para wanita misterius lainnya melanjutkan memilih kamar mereka. Namun, mereka semua sengaja memilih untuk menjauh dari kamar wanita misterius itu. Zuawan tidak mempermasalahkannya. Orang luar wanita ini tidak bisa dianggap remeh, tetapi Zuawan juga tidak bisa dianggap remeh. Setelah memasuki ruangan, Zuawan bahkan tidak sempat duduk ketika terdengar ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu kamarnya, dia terkejut karena wanita misterius yang berdiri di luar pintu adalah wanita dari ras lain. Namun, dia segera tersadar kembali dan berkata dengan tenang, Ada apa, rekan Daois? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah saya boleh masuk dan berbicara? Kata wanita asing itu dengan acuh tak acuh. Tidak masalah. Masuklah. Zuawan minggir dan berkata. Setelah menutup pintu, Zuawan mengeluarkan sepanci anggur abadi dan dua cangkir anggur dari dunia luar. Dia mengisi cangkir-cangkir itu dan duduk di depan orang luar wanita itu. Namaku Jing Shan. Aku bisa merasakan aura pangu pada dirimu. Apakah kamu sudah mendapatkan warisan pangu? Jing Shan bertanya langsung. Wah. Tangan kanan Zuawan yang tadinya diletakkan di atas meja bergetar hebat. Aura yang kuat meledak dan meja di depannya hancur menjadi debu. Zuawan menatap dingin ke arah Jing Shan di depannya, niat membunuh melonjak di matanya. Namun, dia dengan cepat menenangkan diri dan berkata, Warisan pangu. Aku tidak tahu. Pada saat ini, hati Zuawan sedang kacau. Dia sama sekali tidak tenang. Apa asal usul alien wanita bernama Jing Shan ini? Bagaimana dia bisa merasakan warisan pangu di tubuhnya? Dia memang telah memperoleh warisan pangu dan mengolah tubuh suci pangu. Namun, ia juga memiliki panji pangu. Setiap kali ia menggunakan tubuh suci pangu, panji pangu secara otomatis akan menutupi aura tubuh suci pangu miliknya. Ini juga merupakan alasan utama mengapa banyak ahli tidak dapat melihat warisan fisik Zuawan saat ia menggunakan tubuh suci pangu dalam pertempuran. Namun, Jing Shan ini terlalu menakjubkan. Zuawan bahkan belum menggunakan tubuh suci pangu di depan wanita ini. Namun, dia bisa merasakan aura pangu dari tubuhnya. Ini agak terlalu konyol. Atau apakah wanita ini sedang memujinya? Jangan berpikir aku memujimu, karena aku merasakan aura pangu pada dirimu. Jawab pertanyaanku. Apakah kamu telah memperoleh warisan pangu? Suara Jing Shan menjadi sangat kuat saat dia bertanya lagi. Zuawan sedikit kesal. Wanita ini menuntut jawaban darinya. Dia benar-benar mengira bahwa dia adalah buah kesemek yang lembut dan mudah diremas. Mengapa aku harus menjawabmu? Kata Zuawan dingin. Karena jika kamu menjawab ya, itu hanya akan baik untukmu. Pada saat yang sama, itu juga akan menjadi keberuntungan besar bagimu. Kata Jing Shan ringan. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Bantah Zuawan. Apakah kamu tidak ingin tahu di mana pangu jatuh? Jika kau menjawab pertanyaanku, aku akan memberimu petunjuk tentang di mana pangu jatuh. Kata Jing Shan. Zuawan menyipitkan matanya dan menatap Jing Shan dalam-dalam. Dia tidak bisa melihat lebih jauh lagi dari wanita ini. Pada saat yang sama, dia mulai mempercayai kata-katanya. Ia tahu betul bahwa seseorang yang dapat merasakan aura pangu pada dirinya pasti bukan orang biasa. Lagi pula, dia sebenarnya cukup penasaran dengan tempat di mana pangu terjatuh. Ia selalu mendengar bahwa pangu meninggal karena kekacauan, tetapi ia tidak pernah tahu di mana pangu meninggal. Ketika ia memperoleh warisan pangu, hal itu terutama karena panji pangu. Dari panji pangu, ia memperoleh metode kultivasi tubuh suci pangu. 3320. Menetapkan kontrak. Bagus. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak mendapatkan warisan pangu. Saya hanya mendapatkan metode kultivasi tubuh suci pangu, tetapi itu tidak lengkap, kata Zhuawan dengan tenang. Dia tidak menceritakan tentang panji pangu kepadanya. Dia merasa bahwa panji pangu lebih penting daripada metode kultivasi tubuh suci pangu. Benar saja, ketika Zhuawan menyebutkan tubuh suci pangu, mata Jing Shan berbinar. Kau datang ke konferensi lagu penyihir untuk memasuki kolam ajaib penyihir leluhur dan menemukan cacing beracun penyihir leluhur untuk mengolah tubuh suci pangu. Benarkan, kata Jing Shan. Zhuawan tidak menyangkalnya. Dia tahu bahwa karena Jing Shan tahu tentang warisan pangu, dia seharusnya memiliki pemahaman tentang kultivasi tubuh suci pangu. Aku sudah menceritakan rahasiaku. Bagaimana denganmu? Bagaimana kau bisa merasakan aura pangu padaku? Tanya Zhuawan dengan suara berat. Itu kemampuan bawaanku. Kau bisa tenang saja. Aura pangumu sangat lemah. Bahkan ahli terkuat di puncak alam pencapaian langit tidak akan bisa merasakan aura pangumu. Kata Jing Shan. Zhuawan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Jing Shan tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia menduga Jing Shan memiliki sesuatu yang berhubungan dengan pangu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa merasakan aura pangu dengan mudah. Namun, dia tidak peduli. Tidak peduli bagaimana Jing Shan merasakan aura pangunya, dia tidak peduli. Apa yang sebenarnya dia pedulikan adalah petunjuk mengenai tempat kematian pangu yang disebutkan Jing Shan. Kalau begitu, bukankah seharusnya Jing Shan memberitahuku lebih banyak tentang tempat kematian pangu? Tanya Zhuawan dengan suara berat. Jing Shan menganggup dan berkata, Tentu saja. Sebenarnya, tempat kematian pangu ada tepat di bawah kaki kita. Hem, maksudmu tempat kematian pangu berada jauh di bawah tanah tempat suku penyihir tinggal? Tanya Zhuawan dengan heran. Jing Shan menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu bukan di bawah tanah, tetapi di kedalaman kolam ajaib penyihir leluhur. Ada susunan teleportasi misterius yang bahkan suku penyihir seharusnya tidak menyadarinya. Aku menduga bahwa susunan teleportasi itu mengarah ke tempat pangu jatuh. Kau bahkan belum pernah ke kolam ajaib penyihir leluhur. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa ada susunan teleportasi di sana? Dan susunan teleportasi ini mengarah ke tempat pangu jatuh. Tanya Zhuawan ragu-ragu. Ya, saya yakin begitu. Itu karena aku memperoleh informasi tentang tempat pangu jatuh dari reruntuhan kuno. Aku tidak akan berbohong kepadamu tentang ini. Kalau kau tidak percaya padaku, aku bersumpah demi dao surgawi. Kata Jing Shan. Zhuawan menatap Jing Shan dalam-dalam dan terdiam beberapa saat sebelum berkata, Karena kamu tahu tentang tempat jatuhnya pangu, kamu bisa masuk sendiri dan menikmati manfaat tempat itu sendirian. Mengapa Anda datang kepada saya? Tidakkah Anda ingin berbagi keuntungan dengan saya? Jing Shan tersenyum dan berkata, Sejak suku penyihir mengadakan konferensi lagu penyihir pertama, aku telah memasuki kolam ajaib penyihir leluhur. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku telah memasuki kolam ajaib penyihir leluhur puluhan kali. Jika aku bisa memasuki tempat di mana pangu jatuh, aku sudah melakukannya sejak lama. Saya sudah mencoba berkali-kali, tetapi susunan teleportasi ke tempat pangu jatuh tidak dapat diaktifkan. Saya tahu pasti ada sesuatu yang hilang. Hanya saat aku merasakan aura pangu pada dirimu, aku melihat harapan. Aku merasa bahwa kau mungkin adalah kunci untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Zhuawan menyipitkan matanya dan menatap Jing Shan dalam-dalam. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-katanya. Namun, dia tidak peduli. Dia memang sangat tertarik dengan tempat pangu jatuh. Selain itu, dia adalah master arai ilahi. Jika dia dapat dibawa ke arai teleportasi, Zhuawan yakin bahwa dia dapat mengaktifkan arai teleportasi dan memasuki tempat pangu jatuh. Jadi kau datang kepadaku untuk bekerja sama, kan? Kata Zhuawan sambil tersenyum. Ya, jika kita bekerja sama, ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan. Jika kita benar-benar bisa memasuki tempat pangu jatuh, kita akan memperjuangkan hal-hal baik di dalamnya dengan kemampuan kita sendiri. Bagaimana menurutmu, usul Jing Shan? Itu hebat. Namun, untuk amannya, mari kita membuat kontrak terlebih dahulu. Sebelum kita memasuki tempat pangu jatuh, kita harus hidup rukun dan tidak saling menyerang. Zhuawan menatap Jing Shan dan berkata. Jing Shan menganggup dan tidak keberatan. Dia memotong jarinya dan darah mengalir keluar. Dia menarik udara dan membentuk pola kontrak yang cukup jelas. Zhuawan melakukan hal yang sama. Dia menusup jarinya dan menempelkan esensi darahnya pada pola kontrak yang melayang di udara. Kalau begitu, saya doakan agar kita bisa bekerja sama dengan baik. Jing Shan membagi pola kontrak di udara menjadi dua. Dia menyimpan satu dan menyerahkan yang lain kepada Zhuawan. Setelah kontrak dibuat, ekspresi Jing Shan jelas lebih santai dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa alias Zhuawan adalah Long Wen. Setelah mereka berdua berbincang sebentar, Jing Shan tiba-tiba menyarankan, Saudara Long, masih ada empat hari lagi sebelum konferensi lagu penyihir. Pada hari sebelum konferensi lagu penyihir, para jenius dari sepuluh suku besar akan mengadakan pameran dagang berskala besar. Akan ada para jenius teratas dari sepuluh suku besar dan banyak lagi jenius dari suku besar. Pameran dagang seperti ini biasanya akan menyajikan banyak hal yang bagus. Saya penasaran apakah rekan Dawis Long tertarik dengan pameran dagang ini. Oh, pameran dagang. Aku ingin tahu apakah akan ada pil ilahi kelas surgawi. Zhuawan bertanya dengan penuh minat. Sekarang dia adalah seorang alkemis kelas surgawi. Dia memenuhi syarat untuk mencoba memurnikan pil kondensasi roh enam keinginan untuk menyelamatkan Moyan Wushang. Pil kondensasi roh enam keinginan adalah pil ilahi kelas surgawi. Bahan utamanya sendiri terdiri dari enam pil ilahi kelas surgawi. Di antara kenam jenis ramuan dewa, dia telah menemukan mata tanpa bunga seribu tahun, matahari merah-merah, bambu air kuning buddha, dan susu gelombang bintang bulan merah. Dua pil ilahi tingkat surgawi yang tersisa adalah daun phoenix berkobar dan bunga tiga alam seribu bulu. Asal dia bisa mengumpulkan kedua pil ilahi ini, dia pasti sudah mengumpulkan semua bahan untuk pil kondensasi roh enam keinginan. Jika kedua pil ilahi ini dapat muncul di pameran dagang berskala besar ini, itu akan menjadi yang terbaik bagi Zua Wen. Itulah sebabnya dia sangat ingin tahu apakah akan ada pil ilahi kelas surgawi di pameran dagang ini. Jing Shan tersenyum tipis dan berkata, pameran dagang ini sangat besar. Tidak hanya generasi muda dari 10 klan teratas yang akan berpartisipasi dalam perdagangan, tetapi bahkan beberapa pemimpin klan yang kuat terkadang akan mengeluarkan harta mereka untuk diperdagangkan dengan pemimpin klan lainnya. Tentu saja, akan ada obat-obatan ilahi yang mencapai surga. Tentu saja, pil ilahi kelas surgawi terlalu berharga. Peluang kemunculannya tidak tinggi, tetapi masih ada peluang kemunculannya. Namun, pil ilahi kelas surgawi sangat langka. Pil ini jauh lebih langka daripada pil ilahi kelas surgawi. Lagi pula, alkemis kelas surgawi terlalu langka. Oke, tiga hari lagi, aku akan pergi ke pameran dagang bersama saudara Jing Shan. Kata Zua Wen sambil mengangguk. Terima kasih.